Halo kembali lagi bersama klinik bimbel, kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron untuk azaz offbau Nah, untuk mengkonfigurasikan elektron menggunakan azaz offbau, kita wajib hafal terkait pola seperti ini Jadi biasanya kalau misalkan kalian tidak bisa membayangkan, kita tulis dulu di kertas gitu ya 1s2 sampai 7s2, lalu 2p6 sampai 6p6, 3d10 sampai 5d10 dan 4f14 Nah, setelah itu pahami bahwa cara membacanya itu gunakan panas seperti ini Kita gambarkan dulu, nah seperti ini Seperti ini Oke Artinya apa? Artinya, pertama kalau misalkan kita punya misalkan X dengan nomor atom 15 gitu ya Ketika kita konfigurasikan, itu yang pertama kita tulis itu adalah yang atas 1s2, kemudian muter ke bawah, yaitu 2s2, kemudian puter lagi ke belakang, 2p6, ini kan sudah 10 Kemudian lanjut ke depan, 3s2, berarti kurang 3 ya, berarti lanjut 3p3 Nah, ini ada 2, ada 2, ada 6, ada 2 sama 3 Itu menggambarkan jumlah elektron Kemarin kita sudah belajar, kalau misalkan kita punya nomor atom Maka, sama dengan jumlah elektronnya, yaitu 15 Sampai situ paham? Oke, kalau paham, kemudian kita akan penjabaran dulu Jadi misalkan nih, ada 7s2 7s2 artinya, pangkat yang atas itu melambangkan jumlah elektron 7 yang di depan Melambangkan nomor kulit Atau N Kalau di konfigurasi kulit, itu pakenya kulit K N-nya 1, kulit L, N-nya 2 Nah, kalau di sini, angka di depannya itu melambangkan nomor kulit Kemudian ada S Ini kita sebut sebagai subkulit Atau L, simbolnya Nah, konfigurasi offbow ini bisa disebut juga sebagai konfigurasi subkulit Sampai situ paham ya? Selanjutnya, kita juga harus paham terkait singkatan konfigurasi Karena biasanya kadang ini ada di soal Jadi, singkatan konfigurasi itu kita menggunakan yang namanya golongan 8A Atau gas mulia Yaitu kita gunakan H, E dengan nilai 2, 10, N, E, 18, AR, 36, KR, 54, X, E, dan 86, RN Bagaimana cara menggunakannya? Oke, kita misalkan mau mengkonfigurasikan P dengan nomor atom 15 Kita gunakan nomor atom yang paling dekat dengan 15 Yaitu 10 Berarti kita bisa tulis N, E Nah, N, E ini mewakili 10 elektron Berarti tinggal sisanya Nah, sisanya apa? Sisanya itu kita harus tahu diagramnya Kalau 10 itu kan berarti berhenti di 2P6 Jadi, 10 atau konfigurasi CNE itu Mewakili 1S2, 2S2, 2P6 Itu 10 Berarti kita tinggal membuat 5 elektron sisanya Yaitu 3S2 dan 3P3 Jadi, kita tidak perlu menuliskan yang ini Cukup menuliskan NE lalu sisanya saja Nah, kurang lebih seperti itu untuk penggunaannya Selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan kuantum Jadi, bilangan kuantum itu ada 4 Yang pertama kita sebut sebagai bilangan kuantum utama atau N Kemudian, bilangan kuantum azimut atau L Dan bilangan kuantum magnetik atau M Dan bilangan kuantum spin Kita akan coba bahas satu per satu Pertama, kita akan membahas tentang bilangan kuantum utama atau N Nah, kita misalkan disini kita sudah mengkonfigurasikan elektron Sebanyak 21 elektron Kemudian, tugas kita adalah Misalkan, ditanyakan bilangan kuantumnya Nah, kalian cukup perhatikan Dari elektron terakhirnya Pada bagian elektron terakhirnya Itu ada 3D1 Jadi, bilangan kuantum itu didefinisikan pada bagian akhir konfigurasi ya Nah, disini kita punya 3D1 Artinya, bilangan kuantum utamanya atau N N itu kan tadi Nomor kulit ya N itu kan angka di depannya Berarti Nnya bernilai 3 Iya, benar Selanjutnya, kita mau mengenal tentang Bilangan kuantum azimut Oke, bilangan kuantum azimut itu Didefinisikan sebagai beberapa macam Kita kan tahu Kita tuh punya subkulit S Subkulit P Subkulit D Dan subkulit F Nah, masing-masing itu punya nilai L Dimana S itu punya L bernilai 0 P itu bernilai 1 D itu bernilai 2 Dan F itu bernilai 3 Jadi, setelah tadi kita konfigurasikan Kemudian kita sudah dapat kuantum utamanya Lalu selanjutnya, misalkan ditanya Kuantum azimutnya atau nilai L-nya Kita lihat, ini kan L-nya Itu pada subkulit D Yang artinya apa? Artinya, L-nya akan bernilai 2 Sampai situ, paham? Selanjutnya, untuk memahami bilangan kuantum magneti Kita perlu tahu dulu Jadi, untuk subkulit S Dia itu punya 1 kamar orbital Nah, karena L-nya bernilai 0 Maka orbitalnya di bawah kamarnya itu bernilai 0 Kemudian, untuk yang P P itu punya 3 kamar orbital Oh iya, 1 orbital Itu diisi maksimal 2 elektron Jadi, kalau P itu ada 3 kamar orbital Karena L-nya bernilai 1 Berarti paling tingginya 1 Sebelum 1 ada 0 Dan sebelum 0 ada min 1 Kemudian, kalau D Itu punya 5 Dengan nilai dari Min 2, min 1, 0, 1, dan 2 Sedangkan untuk F Dia punya 7 Dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 Sampai situ, paham? Jadi, ketika kita disuruh mengidentifikasi Ini kan 3D1 Karena dia D Berarti dia punya 5 kamar Karena yang terisi hanya 1 elektron Berarti elektronnya di sini Berarti kan dia berhenti di kamar orbital pertama Kalau D Ini mulainya dari min 2 Sehingga M-nya bernilai min 2 Sesuai dengan Letak elektron terakhirnya Sampai situ, paham? Oke Kemudian, untuk yang bilangan kuantum spin Kita taruh di sini saja ya Bilangan kuantum spin Nah, kalau bilangan kuantum spin atau S Itu tergantung dari panah si elektron Jadi, kalau kamu menjumpai dengan panah elektron Seperti ini Bernilai plus setengah Sedangkan, kalau kebalikannya Itu min setengah Jadi, tadi Ini kan bernilai Seperti ini ya Bentuknya ya Berarti nanti Spin-nya atau S-nya Bernilai plus setengah Paham ya? Kemudian, kakak kasih tahu Untuk cara pengisian elektron Misalkan kita punya 2P5 Cara pengisiannya P itu kan berarti Dia punya 3 rumah Atau 3 orbital Lalu kita isi 5 elektron Itu cara isinya 1, 2, 3 Kembali lagi 4, 5 Jadi, nanti ini Itu adalah elektron terakhir Sampai situ Paham ya? Selanjutnya Kita akan belajar Tentang menentukan Periode Dan golongan Nah, perlu diketahui Untuk konfigurasi Menggunakan subkulit Itu bisa Mengidentifikasi Baik itu Golongan A Atau Golongan B Caranya Kalau Misalkan Kalian sudah Melakukan Konfigurasi Lalu Terakhirnya Itu Subkulit S Dilihat Jumlah elektronnya Kalau dia 1 elektronnya Berarti dia Golongan A Kalau 2 Berarti golongan 2 Tetapi Kalau terakhirnya Itu Subkulit P Kalian lihat Depannya Ada S Kalian ambil N sama S Kalau N S Dijumlahkan Itu 2 sama 1 Menjadi 3 Berarti 3 A Kalau 2 sama 5 Berarti 7 A Kalau 6 sama 2 Berarti 8 A Jadi, kalau Subkulitnya S Atau S P Itu masuk ke Golongan A Sedangkan Kalau terakhirnya Itu S sama D Atau terakhirnya D Kamu ambil Subkulit S Yang kebagian depannya Lalu kita jumlahkan Kalau jumlah elektronnya 3 Masuk ke 3 B Kalau 6, 7, 8 7, 8, 9 Sama 10 Jadi, 8, 9, 10 Itu masuk ke 8 B 11 dan 12 Itu masuk ke 1 B dan 2 B Sampai situ Paham? Mungkin Masih belum ada gambaran ya Kita coba Misalkan Itu ada konfigurasi Seperti itu Kita cek dulu Yang terakhir Itu adalah P Kalau P itu Tidak bisa berdiri sendiri ya Harus S yang terakhir Atau S P Atau S D Berarti kita Ambil S Di depannya Berarti ini Itu adalah Yang bisa dikatakan Sebagai elektron Valensi Paham? Nah Kalau sudah Maka Kita misalkan Disuruh menentukan Periode Sama golongan Untuk periode Itu bisa didapatkan Dari nilai n Ingat Untuk menentukan nilai n Itu adalah Angka di depannya Berarti nnya Bernilai 3 Kalau misalkan Kalian nanti Menjumpai Angka yang berbeda Itu ambil Elektron terluarnya Eh sorry Ambil kulit terluar Kalau kulit terluar Itu lebih banyak Misalkan 4 Misalkan 4 S Disini 3 D Berarti Periodenya tetap 4 Ambil yang paling luar Jadi kita tulis Ini Ambil kulit Terluar Kebetulan sama Kalau sama kan Gak masalah Kemudian Untuk menentukan Golongan Berarti kan Itu ada 3 S2 Dan 3 P5 Terakhirnya adalah S P Sudah pasti Dia golongan A A yang keberapa Tinggal ditambah 2 tambah 5 Berarti Golongan 7 A Sampai situ Paham ya Misalkan Misalkan Di soal kedua ini Kita belum Mengkonfigurasikan Nomor atomnya Itu adalah 24 Berarti 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 Ini sudah Oke masih sisa 4 S2 Ini 20 Kemudian 3 D 4 ya Karena 24 Nah Disini ada Pengacualian Hati-hati 3 D 3 D Itu hanya Boleh Kalau nanggung Itu gak boleh Jadi bolehnya 3 D5 Atau Gini Kalau D Kamu menjumpai Nilainya nanggung Kayak gini Itu harus diubah Jadi kalau ada Kalau ada Gini N D4 Sama N D9 Itu harus kamu ubah Menjadi N D5 Sama N D10 Dengan Mengambil Elektron Di depannya Maksudnya Gimana Tadi kan Kita sudah Dapat nih Terakhirnya Itu adalah 4 S2 3 D 4 Nah ini Gak boleh Harus kita Ubah menjadi 4 S1 3 D 5 Ini adalah Konfigurasi Yang Benar Kemudian Setelah Itu Kita Cek Disini Yang terakhir Itu adalah D Dia tidak bisa berdiri sendiri Berarti kita ambil S nya Sehingga Kalau misalkan Yang ditanyakan Adalah Periode Periodenya Ini kan ada 4 sama 3 Berarti kita ambil Yang paling luar Yaitu Periodenya 4 Kemudian Golongannya Sudah pasti golongan B Karena ada D nya Jumlahnya adalah 5 tambah 1 6 Berarti Golongan 6 B Sampai Situ Ada pertanyaan Tidak ada ya Oke ya Nah kurang lebih Seperti ini Selanjutnya Kita akan Mempelajari Tentang Bagaimana Kita mengkonfigurasikan Suatu unsur Tetapi Bentuknya Ion Seperti contoh Disini Diketahui nomor atom Fe 26 Kemudian Yang ditanyakan Fe 3 plus Oke Pertama Kita konfigurasikan dulu 26 Fe Itu menjadi 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2 Totalnya 20 ya Kemudian 3 D6 Kemudian Fe Fe 3 plus 3 plus Artinya apa Menarik elektron Atau melepas elektron Melepas ya Oke jadi 3 plus Itu melepas 3 elektron Nah Yang dilepas Itu adalah Elektron Dengan kulit Paling luar Kulit paling luar Dilihat dari Angkanya Disini kan ada 4 Disini ada 3 3 itu bukan Kulit terluar Yang kulit terluar Itu adalah 4 Sehingga 4 ini Hilang Kemudian 3D5 Eh 3D6 Berubah menjadi 3D5 Sehingga Konfigurasinya Menjadi 1 S2 2 S2 2 P6 3S2 3 P6 Dan 3D5 Sampai situ Paham ya Selanjutnya Contoh yang Minus sekarang Jadi Proton itu 16 Oke Berarti Ion X Itu punya Nomor atom Sebenarnya 16 Tetapi Dia ada Muatan 2 Min Artinya Menarik 2 elektron Sehingga Totalnya Elektronnya Ada 18 Nah Kita kan Mengkonfigurasinya Konfigurasi elektron nih Berarti Nanti X2 Min Konfigurasinya Adalah 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2 3 3D Ini 10 20 Oh Kelebihan ya Sorry Berarti gini 10 Ini D 8 Jadi 3S2 Sama 3P6 Jadi Yang kita Konfigurasi Bukan 16 lagi Tetapi Sudah Berubah Menjadi 18 18 18 2 3 3 2 2 3 6 8 Terima kasih.